Anies sedang mencari posisi di Prabowo, saya kira enggak lah ya, tipikal Anies bukan seperti itu rasanya ya Tapi yang saya rasakan juga Anies juga sepertinya menghindari Terlalu masuk dalam kegiatan civil society terutama yang menghadirkan banyak tokoh dan kritis ya Karena berkali-kali kita undang juga kelihatannya agak berkeberatan Tidak keberatan lah, apa istilahnya? Tidak mau datang aja ya Misalnya kegiatan kita hari ini misalnya Karena menurut saya memang agak dilematis dia kalau banyak tokoh lalu kemudian mengkritik, keras bicaranya Makanya saya bilang beroposisi itu berat ya biar kami saja Tapi kalau orang yang masih ingin bertarung dalam medan kekuasaan Memang biasanya menghitung-hitung dia Karena hitungannya kira-kira menguntungkan atau tidak Sementara orang kaya saya tidak pernah menghitung untung atau rugi Yang saya bayangkan cuma potensi untuk kriminalisasi saja Masih ya kita happy-hitung saja karena memang tidak punya target politik muluk-muluk I'm not at the same level like Anis Karena itu bagi saya jauh lebih mudah Misalnya hadir dalam kegiatan civil society, dalam demo dan lain sebagainya Because I'm nothing, saya bukan siapa-siapa dan Saya juga tidak berpretensi ingin menjadi something atau somebody Kalau Anis ya tentu dia berpikir kan Masih 2029 bagaimana taktik dia untuk bisa di orbit pencalonan Karena dia layak Paling tidak ya dari generasi-generasi yang sekarang berusia di atas 50 tahun Dia sangat layak Jadi tadi saya memang mendapatkan undangan resmi sebagai mantan ketua MPR Dan tadi semua yang pernah jadi ketua MPR itu ada di satu barisan ya Kemudian yang menarik Ketika si Fufufafa itu turun dari mobil Kelihatan dari apa dari gambar itu ya Apa namanya Jain screen Jain screen Jain screen ya Semua bilang hu hu gitu Kira-kira tiga kali hu Jadi apa Mereka betul-betul sesungguhnya menunjukkan sepontan Betapa muaknya Pola kekiraat itu Terhadap Si pemilik akun Kufufafa ini Saya lupa di keluarga Dan keluar dari sana Tiba-tiba Ada saja teriakan Dan saya yakin itu datang Tapi bukan hanya hu sebenarnya sih Ada tepuk tangan Betul Tepuk tangan itu Tidak kalah keras Tidak kalah keras Media tentu saja yang diangkatnya adalah Diteriaki Tapi saya juga lihat media yang mengangkat itu sebagai sebuah judul Ya memang media yang sensasional ya Dan kita lihat sendiri bagaimana Ya itu ada Dan saya yakin itu datang dari kalangan pembenci Jokowi Dan kita bisa duga kira-kira Pembenci Jokowi yang masih ada di DPR sekarang ini Karena kalau Kim sih semua udah Semua orang gembira kan Dengan LIBRAN Dengan keluar dari Jokowi Ya tapi ada saja gitu loh Orang-orang yang berusaha-merusak Suasana Akhir itu Nah menurut saya ya Mbok ya Dalam keadaan seperti ini Di orang sedang bahagia Menyambut Pak Prabowo Dan terharu dengan Perginya Pak Jokowi Ya Mbok ya Lebih Lebih apa Lebih mature lah Yang menghadapi Jadi saya mulai dari sisi yang barang tali Gak sepenuhnya Ya 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 Perfect gitu ya Tapi saya gembira Saya bahagia Saya kagum dengan apa yang terjadi kemarin Melihat Pak Prabowo sebagai Ah this is our new president gitu ya Itu I'm very proud of him And I'm very proud of Pak Jokowi Nah kalau dilihat dari Dikaitkan dengan soal transisi kepemimpinan ya Yang katakan aja ini sangat smooth ya Dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo Di luar soal tadi adegan who tadi Kan tapi ada juga beberapa Momen-momen yang justru menunjukkan Kedekatan ya Misalnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi Saling menyilakan dia Jalan di luar ya Terus kemudian Sahab abis itu ketawa dua-duanya Sangat relax gitu Terus juga ketika Pak Muzani Menyebut soal terima kasih Pak Jokowi Itu yel-yel Terima kasih Pak Jokowi Sangat Apa Membahanat Di ruangan gitu ya Karena seluruh peserta Menyatakan itu Dan Pak Prabowo berdiri Berdiri itu Untuk menyatakan respek gitu Respek Kurang lebih orang akan dengan segera Memahami bahwa There is something Wrong gitu ya Ada sesuatu yang salah disini Jadi kita sudah dengar sebetulnya Bahkan seminggu yang lalu ya Bang JG Ada pernyataan dari Puan Maharani Bahwa Ya akan ada Tiga Kursi Di Di kabinetnya Pak Prabowo Yang akan diisi oleh Orang-orang PDP Dan Waktu itu Orang sudah mulai memperkirakan Namanya-namanya Ada Budi Gunawan Siapa lagi Ada satu lagi siapa Saya lupa Tiga orang lah pokoknya Nah Jadi sebetulnya Kalau saja sebelumnya Tidak pernah Terdengar isu ini Itu yang ngomong Puan Maharani ya Jadi Kurang kredibel apa Orang yang menyampaikan ya Kepada kita semua Mbak Puan datang ya Mbak Puan datang kemarin Nah Pernyataan itu keluar Dan kemudian orang menganggap bahwa Well pada akhirnya Ini adalah sebuah pemerintahan Yang Sepenuhnya tanpa oposisi ya Tapi kemudian muncul isu Nasdem yang katanya Juga tidak akan masuk Kedalam pemerintah Tapi yang penting Terus saja yang lebih menarik Buat orang adalah PDP ya Nah Ternyata Dalam Ketika kita menunggu terus-menerus Kita tidak sampai mendengar bahwa Memang akhirnya Kelihatan sekali Pak Prabowo ini Pemerintahnya Pak Prabowo Itu membuka diri Terhadap kemungkinan itu Dan Memang benar bahwa Mungkin akan ada Tiga kursi Tapi yang saya dengar Kemudian Yang jadi masalah adalah Bahwa PDIP sendiri Tidak mau Di PDIP Ternyata Ini juga sudah menyebar di media Terjadi perpecahan Tiga pihak Yang tiga kubuh Ada yang sepenuhnya Senang hati untuk bergabung Dan sudah menyiapkan Orang-orang yang akan Bergabung dengan kabinat Yang pajuk Pak Prabowo Kedua adalah Yang sebaliknya Sepenuhnya Pokoknya enggak Ya kita Adalah oposisi Yang ketiga adalah Yang WNC Menunggu perkembangan Nah dalam hal ini Yang jadi masalah adalah Yang saya dengar Ini lagi-lagi Apa yang kita dengar Adalah memang cukup Spekulatif Jadinya Bu Megawati sendiri Tidak mau Memutuskan Untuk bertemu Dengan Pak Prabowo Dengan cara Mendatangi Dan berbicara Dengan Pak Prabowo Ketua partai Dengan ketua partai Sementara ketua-ketua partai Lain Sudah melakukannya Dengan Pak Prabowo Kesannya adalah Bahwa Bu Megawati Menulu Sampai Pak Prabowo Yang berinisiatif Untuk bertemu Bahkan kayaknya Harapannya adalah Pak Prabowo Yang datang ke Kantornya Humar Atau Tukumar Rumahnya Bu Megawati Atau ke tempat lain Atau tempat netral Atau segala macam Sesuatu yang sebetulnya Memang Tidak pantas Ada harapan Semacam itu Artinya tidak pantas Ya kan Pak Prabowo Sudah menang Dan dia sedang Simbuk sebelumnya Menyiapkan Ini itu Untuk pemerintahan Barunya Kalau beliau Harus diminta Untuk datang ke Bu Megawati Kan logikanya Agak terganggu kita ya Kalau pakai Isla Bang JG Tadi soal akal sehat nih Akal sehatnya adalah Seharusnya PDIP dong yang datang Itu yang saya duga Dilakukan oleh Mas Pram Mas Pram Yang datang Kalau tidak salah Saya lupa Kertanegara ya Kalau tidak salah Yang datang Orang yang bertanya-tanya Tentang pesan apa Yang dibawa oleh Mas Pram Mas Pramunanung ya Pramunanung ya Yang ketiga itu Kita sama sekali Nggak dapat Kambar akhirnya Nggak dapat informasi Tentang ada pertemuan Memang Saya nggak tahu Berapa lama Tapi Seusai pertemuan tersebut Tidak pernah ada Penjelasan dari Mas Pramunanung Yang kita tahu Kemudian Pak Budi Benawan Akhirnya diterima Tapi poin saya Adalah begini Kalau ditanya Tentang Apakah ada hubungan Ada keretakan hubungan Antara keduanya Mungkin bukan retak Tapi Ya tidak harmonis Tidak 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 romantis lah Hubungan keduanya Dan ini Sayangnya Kemudian Dibawujudkan Sebuah bentuk Menurut saya Ketidak Negarawanan Dari Dalam pandangan saya Ya Anda harus paham Saya adalah orang yang digugat 200 miliar Jadi saya agak Gampang Ya seharusnya Kan memang PDI Bank Datang Kalau memang Nogabung Atau sekaligus Saja bilang bahwa Kita memang bersikap Oposisional Bersikap oposisi Dari pemerintahan Jadi orang Jadi orang juga tidak Bentar keadarkah Tapi sekarang Akhirnya tidak jadi Tidak masuk Tiga orang itu Yang setiap Semula Dibayakan oleh Mbak Puan Tapi Mbak Puan Yang datang Tapi kemudian Tiga tokohan besar itu Yang menurut saya Sangat penting Untuk menunjukkan bahwa Eh Kita sudah lewat ya Pertarungan kemarin Permusuhan kemarin Sudah selesai Mungkin kita juga tidak Bukan permusuhan sih Apa pertandingan Dengan Sudah selesai Kita mungkin Tidak gabung Dengan pemerintah Yang ada sekarang ini Cuma untuk Menghormati Indonesia Menghormati Pak Prabowo Pak Prabowo Didn't do anything Terhadap mereka Sebenarnya Peran mereka Bukan dengan Pak Prabowo Sebetulnya Ya datanglah Ya Umega Mas Ganjar Dan Pak Mahfud Saya tidak tahu Saya menduga bahwa Betul yang seperti Anda ceritakan Ini lebih cari-cari alasan Ketika dibilang Bumegah itu Senang sakit Mudah-mudahan Saya salah Yang Tapi Kalau kemudian itu Pada saat yang sama Anda juga mengatakan bahwa Mas Ganjar Menunggu perintah partai Dan ternyata Dia tidak datang Kesimpulan saya Kan adalah Artinya Tidak ada Perintah dari partai Itu perintah mengatakan Justru Perintahnya Mungkin justru Jangan datang Ke acara pelantikan tersebut Ini menurut saya Lagi-lagi Ini yang mengganggu Semua sudah serba indah Semua serba Sempurna Atau baik Tapi kemudian Kok salah seorang Presidennya Tadi Bang JG Berulah tali Menyebut Pak SBY Pak Jokowi Pak Prabowo Ya Ya saya harus Saya ingat Bahwa sebelumnya Kan ada Bu Mega Setelah Pak Habibi Dan Gus Dur meninggal Masih ada Bu Mega Tapi ternyata Bu Mega Adalah salah satu Yang tidak datang Kepada Pertemuan Atau kepelantikan Kemarin Itu Sungguh-sungguh Saat saya Dan mudah-mudahan Ini tidak Berdampak panjang Ini jangan sampai Kemudian Gara-gara inilah Kita mendengar Ada Apa Teriakan Dari Para Sebagian Aku tadi PR kemarin Yang mencerminkan Memang ada Ketidaksukaan Ada Kemaraan Ada Semacam Dendang Terhadap Keluarga Jokowi Yang dianap Sebagai penyebab Dari Kekalahannya Mas Ganjar Dan PDP Terima kasih